PEMBALIKAN TUBUH Namun jujur saja Nathin masih tak bisa menerimanya. Begitu saja, Nathin berpikir bisa jeti kalimat itu. Hanha untuk menenangkan dirinya yang tengah merajuk dan kabur dari apartemen mereka. Sementara di sisi lain, Ryo yang baru saja mengungkapkan perasaannya dengan nafas terengah. Mencoba untuk mengendalikan diri atas rasa gugup di hatinya. Seperti orang yang baru saja mengatakan rasa cintanya pada seorang gadis di masa remaja. Itulah yang Ryo rasakan saat ini. Nah, maaf aku harus pulang. Timpel Nathin sebelum. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Ryo tahu Nathin masih marah kepadanya. Ryo bahkan sadar telah melakukan suatu kesalahan yang cukup membuat Nathin kecewa dengannya. Bahkan jika itu diposisikan dirinya saja rasanya Ryo nggan. Untuk membayangkannya, pasti akan sangat menyakitkan dan ngilu melihat orang yang disukai berlaku menyebalkan. Nathin meloloskan nafas beratnya, ia sudah yakin ini akan sangat sulit untuknya. Ryo memberanikan diri untuk melangkah mendekat. Dengan perlahan tapi pasti, Ryo mem tiga lak tubuh Nathin dari belakang. Aku tahu kau masih sangat marah kepadaku. Bisakah kita bicara baik-baik? Aku tak suka. Wajah ceriamu berubah menjadi semasam ini. Aku merindukan senyum manis yang ada di bib. Remuh, ucap Ryo. Lelaki itu melepaskan segala rasa gengsinya. Hal yang Ryo lakukan selanjutnya adalah meletakkan. Kepalanya tepat di cerup leher Nathin. Menghirup aroma. Segar yang sangat membuatnya nyaman. Ryo mengencangkan peti galak. Minya. Sungguh ia tak mau melepas Nathin sebentar walaupun gadisnya itu tengah marah padanya. Dengan otak brilian yang ia punya, Ryo menemukan sebuah cara agar Nathin tetap mau tinggal di sana. Bersamanya. Mendapat serangan secara mendadak. Membuat Nathin. Lung Lai. Jantungnya akan terus berdetak kencang. Bohong jika ia tak senang mendengar lelaki yang ia cintai. Mengatakan tengah merindukan dirinya. Namun ia sudah bertekad untuk membuat Ryo. Benar-benar menyesal atas perlakuan. Menyebalkannya itu. Awas. Aku mau pulang. Dengan sekali hentakan. Nathin meloloskan diri dari rengkuhan Ryo. Nathin melanjutkan langkahnya untuk meraih. Handel pintu itu. Ryo menatap nanar. Lelaki itu tak menyangka akan. Seberat ini meruntuhkan dinding kemarahan Nathin.